Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua sebab mantan datang sendiri Minta kembali bersamamu lagi Jadi kita sekarang sudah berusaha untuk mendekati mantan Mantan menolak kita Kita kejar-kejar mantan Mantan semakin menjauhi kita Maka ya Apa yang bisa kita lakukan sekarang Ketika semua usaha kita Untuk mendekat kepadanya Kepada mantan ini Justru membuat dia semakin menjauhi kita Jadi memang manusia begitu Ketika dia merasa sangat diinginkan Dia jadi tambah merasa tidak butuh Ketika kita semakin berusaha untuk mendapatkan dia kembali Dia akan semakin sombong Jadi terkadang memang Menghadapi mantan yang sombong dan jual mahal Itu semakin berusaha untuk kita dekati dan dekati Yang terjadi dia tambah sombong Nah disitu kenapa Kita penting ya Untuk mengabaikan dia dulu Karena selama dia Merasa terganggu ya Dengan kehadiran kita Itu tidak akan Membuat pintu hatinya terbuka kembali Ketika kita menjauhi dia Dia mulai sendirian nih Maka disitulah Ya dia akan Mulai Merasakan Apa artinya Kesepian Dia mulai Akan berpikir Dengan cernih Dan saat kita Tidak muncul dalam kehidupan dia Maka rasa rindu itu Akan muncul dan terbit kembali Di dalam Hati mantan Nah Sekarang apa yang harus kita lakukan Biarkan dia kembali sendiri Datang sendiri Ke kehidupan kita Ada dua sebab ya Mantan akan datang sendiri Ke kehidupan kita Zaman sekarang Orang mencintai ya Kan tidak akan jauh-jauh Dari hal-hal Yang bersifat fisik Apa itu hal-hal yang bersifat fisik Ya cantik Ganteng Kemudian Harta Kaya Nah itu dua hal itu Penampilan Dan Kekayaan Ketika kita punya Salah satu Dari dua hal ini Maka mantan Akan datang Mendekat kepada kita lagi Apalagi kita punya Keduanya Wah itu mantan Jungkir Balik ya Berusaha Untuk segera Memiliki kita Kembali Karena dia khawatir Jangan sampai kita Direbut oleh orang lain Karena sekarang Banyak orang yang Menginginkan Untuk memiliki kita Nah maka kuncinya Kita harus Berbenah ya Sekarang Perpisahan itu Jangan sampai Membuat kita jadi Drop Turun Banyak orang yang Setelah berpisah Jadi kurus kering Penampilannya Jadi tidak Terurus Seperti dulu Tidak pernah Perawatan Ke salon lagi Untuk yang Wanita Dan seterusnya Itu banyak Yang seperti itu Wong kita Masih cantik-cantiknya Ganteng-gantengnya Mantan Mengkhianati kita Apalagi Ketika kita Drop tadi Penampilan kita Turun menjadi Tidak menarik Karena itu Sedih boleh Tapi jangan Lama-lama Ya Setelah Perpisahan itu Terjadi Ya sedihnya Seminggu Kita langsung Berbenah Ya Yang wanita Rajin-rajin Perawatan Ke salon Yang laki-laki Rajin-rajin Ke fitness Ya Biar punya Tubuh Yang sehat Dan Ideal Proporsional Enak Untuk Dilihat Belajar Tentang Mode Jadi Beli pakaian Itu Tidak harus Yang mahal Tetapi Kalau kita Tahu Mode Kita Memakai Apa Saja Pakaian Kita Itu akan Terlihat Menarik Di depan Semua Orang Sehingga Ketika Foto Kita Dipasang Di Instagram Kita Mantan Jatuh Cinta Lagi Kepada Kita Yang Kedua Tadi Kesuksesan Di dalam Pekerjaan Kita Kalau Kita Menarik Itu Banyak Tawaran Pekerjaan Misal Menjadi Model Busana Atau Pakaian Nanti Kerjasama Dengan Produsen Pakaian Mereka Bekerjasama Menggunakan Instagram Kita Nah itu Sekarang kan Lagi Jadi Pekerjaan Primadona Menjadi Selebgram Jadi Sekarang Kita Bekerja Sebaik Baiknya Tekuni Apa Yang Sudah Kita Tekuni Insyaallah Semakin Tekun Kita Bekerja Semakin Banyak Pula Rezeki Yang Bisa Kita Dapatkan Wa Alaysa Lil Insani Illa Masya' Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya Ya Nah Bekerja Kalau kita Punya Kedua Hal Ini Penampilan Kita Jadi Lebih Menarik Lagi Kita Juga Kaya Mandiri Dan Mapan Maka Tidak Akan Lama Mantan Akan Datang Sendiri Dan Dia Akan Meminta Untuk Kembali Bersama Kita Lagi Apapun Yang Kita Inginkan Akan Dia Kerjakan Agar Bisa Mendapatkan Cinta Kita Lagi Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh